Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa LKTV dimanapun Anda berada Saat ini Anda sedang menyaksikan sekata seputar kampus kita untuk edisi pekan ini Sejumlah informasi seputar kampus IAIN Parepare siap kami hadirkan untuk Anda Saya Sriwana Pertiwi inilah sekata selengkapnya Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwa menerapkan sholat duha berjamaah di Masjid Al-Wasila IAIN Parepare Bagi mahasiswa dan mahasiswi yang masuk perkuliahan pada pukul 7 pagi Salah satu program kerja Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwa Yang mulai diterapkan di kalangan dosen dan mahasiswa fuad yakni sholat duha berjamaah Mulai diadakan pada hari Rabu 13 Maret 2019 di Masjid Al-Wasila IAIN Parepare Wakil Dakan Satu Fuad Iskandar SAG MSOSI mengatakan Tujuan diadakan sholat duha berjamaah selain untuk mendekatkan diri kepada Allah Juga untuk merefresh pikiran kita Ya jadi tujuan kita menganjurkan mahasiswa untuk melakukan salat berjamaah duha di masjid Sebelum masuk dalam kelas itu Agar supaya mahasiswa itu lebih mendekatkan diri dengan masjid Apalagi kita kan dekat dari masjid itu yang pertama Kemudian yang kedua untuk merefresh pikiran-pikiran kita di pagi hari Khususnya mahasiswa itu Sebelum dia masuk di dalam kelas itu pikirannya Pikirannya agak-agak ini Plum agak bersih Artinya tidak ada hal-hal lain yang bisa mengganggu karena selesai melakukan salat duha Oke kalau saya sendiri Itu pendapat saya ya bagus sekali karena kenapa Kita ketahui sendiri bahwa salat duha itu sendiri kan salah satu salat sunnah yang diperintahkan oleh Allah Karena di salat duha ini kan salat yang dimana kita kalau kita laksanakan rezeki kita itu terbuka dengan lebar Himpunan mahasiswa prodi komunikasi dan penyaraan Islam melaksanakan kegiatan kajian pada hari Rabu 13 Maret 2019 Dengan tema Media Massa Arena Pertalungan Elit Politik Kegiatan kajian oleh himpunan mahasiswa prodi komunikasi penyaraan Islam dilaksanakan di gedung N Fakultas Usuluddin Adat dan Da'wah Peserta yang mengikuti kajian dibatasi 50 hingga 70 mahasiswa dan terbuka untuk umum Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi mahasiswa sekaligus menambah wawasan untuk semangat literasi Muhammad Haramain MSOSI selaku pemateri berharap agar kegiatan ini istiqomah dan berkelanjutan Dan lebih mengutamakan kualitas dengan demikian akan tercipta nuansa budaya literasi yang baik Bagaimana kita menilai media itu bukan dari perspektif Bukan dari perspektif kegiatan itu sendiri tetapi bagaimana kita menilai diri kita agar mengunculkan kegiatan ini Bukan sesuatu atau pendapat yang boleh dibilang pendapat yang sesuai dengan harapan yang kita inginkan dari awalnya Dan selanjutnya itu mengenai pesan-pesannya yang selanjutnya itu saya mendapatkan banyak pengalaman, banyak pengetahuan Dan dari materi dari Pak Muhammad Haramain MSOSI saya mendapatkan banyak pengalaman mengenai kajian ini Dan selanjutnya mengenai apa ini Kedua, harapan yang kedepan saya harapkan dari 5 perodi kita ini melanjutkan kajian-kajian seperti ini Mengapa? Karena dari kajian-kajian seperti ini akan melahirkan pengetahuan-pengetahuan yang belum kita katakan sebelumnya Terima kasih Terima kasih